Menu yang haram disuguhkan Kepada anak Namanya Eskoboy Kita bahas nih Es itu adalah sinis K itu kasar O itu omel B itu Ngomong Soal ngomong Pak Tum Kita masih menjagongkan Yang sebelumnya Ini ya Pak Tum Betul dan ini memang Yang materi ini Rodo Anumah Sarip Ini materi Rodo Rizkan Rodo sensitif Karena apa Bisa jadi ada beberapa orang Yang berbeda pandangan Kemudian menjadi Tersinggung Tapi tentunya ya gak apa-apa ya Pak Tum Boleh berbeda pandangan Karena ilmu kan juga Banyak dan berkembang Banyak dan berkembang Dan apabila memiliki dasar masing-masing Tujuan masing-masing Begitu Jadi Ya memang Malah dari umumnya Ini yang kita sampaikan Agak berbeda Oh Oke oke Tapi langsung Langsung ya Ikan wis Apa Kemarin sudah sampai Nomor 6 Saya ingat saya Sampai nomor 6 Layang 1 sampai 6 nya Di Kemarin Ya di Youtube Dan memang Tidak hanya Terbatas ini saja Ini kan pengambilan contoh aja Mas Sarip Pengambilan contoh Jadi masih Kembali kepada yang Kemarin Mas Sarip Jadi kan Jenengi Diwong mulang Disebut sebagai Penyalahan Atau penyimpangan Dalam mendidik anak Usia 0 sampai 7 tahun Usia 0 sampai 7 tahun itu Disana Ada perbedaan pendapat Yang mengatakan itu adalah Usia emas Usia bermain Jadi usia bermain Banyak sebut aneh Banyak sebut aneh Usia anak Maka Beberapa Sudut pandang teori Mengatakan Ketika Masa itu Digunakan Tidak untuk Masanya Mau kan usia Bermain kan Ya Tidak digunakan Untuk masanya Berarti tidak digunakan Untuk bermain Bermain Maka dia akan Kehilangan Masanya Maksudnya Kehilangan Masa Kanak-kanak Nya Atau disebut dengan Cildut Los Cildut Cildut Ya Ya Nanti mas editor Tolong disertakan Tulisannya nanti di bawah Kehilangan Masa kanak-kanak Sehingga Yang harusnya Bermain Di masa kecil Akan Dia Tagih Di masa Besar Itu menurut Teori Yang kita Bahas Menurut teori Psikologi Yang kita Bahas Ini Jadi akan Diminta di Masa besar Maka ada Anak nakal Ada bapak Ada bapak Suka bermain Ada ibu yang Ada anak yang kurang Mendapatkan kasih sayang Sehingga Masa tuanya Gila Kasih sayang Dan pujian Mengerti contoh Contoh Tidak sedikit Hari ini Ibu-ibu Baik usia 25 Sampai 35 Itu senang Update status Tentang dirinya Oh ya Oke Kata kunyinya Tentang dirinya Ya Ya Dia Nengdi Update status Nengdi Update status Mengapa Dia lakukan itu Dia melakukan itu Secara psikologis Dia ini orang Yang kurang Mendapatkan perhatian Di waktu kecil Sehingga Di masa besarnya Dia ini Sangat Haus Gersang Kurang Akan pujian Tanggapan Pengakuan Dari orang lain Oke Oke Nyambungnya Ke situ Terus Tulisannya Ngopi Di sini Enak Gaisa Itu cuma Kayak Salah satu Ini aja Contoh Contoh Pantai Dulang Mangan Opo Kapih Maka Banyak sekali Menjadi Apa namanya Tontonan-tontonan Maya Maya itu Tidak nyata Kenyatanya Tidak semewa Itu Oh ya Ini Bener Apa Tapi Tapi Kok Saya Jadi Keinget Satu Ini Ya Entah Ini Sudah Ada Penelitian Atau Belum Kayak Lex Comment Yang Ada Di Sosial Media Itu Ternyata Juga Membuat Terkadang Membuat Kita Jadi Wah Aku Digatek Yang Tujuan Tujuan Untuk Apa Misalnya Tujuan Untuk Dakwah Nah Dia Akan Mengutamakan Materinya Bukan Dirinya Oh Ya 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 Tujuan Mendidik Dia Mengutamakan Materinya Bukan Untuk Dirinya Kita Ngonten Tapi Berbagi Kemanfaatan Kemanfaatan Atau Memang Ngonten Itu Sengaja Untuk Cari Duit Boleh Bangun Personal Brand Tapi Orang Orang Yang Tadi Yang Tadi Saya Sebutkan Yang Efek Dari Penyalahgunaan Masa Akan Akan Itu Dia Itu Memperlihatkan Kepada Orang Itu Sekedar Meminta Pengakuan Jadi Kemarin Kita Sudah Sebutkan Beberapa Contoh Ya Penyimpangan Dalam Kita Sambil Refresh Jadi Nomor Cicik Mengutamakan Akademik Atau Kognitif Contohnya Calistong Jadi Dia Yang Diutamakan Itu Ini Termasuk Penyimpangannya Kedua Ngegas Hafalan Tanpa Memperhatikan Ketertarikan Anak Pada Hafalan Hafalan Ini Anak Tertarik Paksasi Obsesi Orang Tua Tiga Mengejar Bahasa Kedua Sebelum Bahasa Pertama Tuntas Bahasa Ipunya Keempat Mendahulukan Mengajarkan Syariat Atau Ibadah Daripada Mengembangkan Iman Dan Akidah Lima Memberikan Cerita-cerita Tentang Banyak Peringatan Atau Hal-hal Buruk Ini dapat Menimbulkan Persepsi Negatif Yang Keenam Memberikan Ancaman Hukuman Ketika Anak Salah Atau Melanggar Langsung Masuk Tujuh Nomor Tujuh Yang paling Trend Ojo Dibanding Banding Oke Oke Membandingkan Ini Maksudnya Membandingkan Enak Dengan Enak Yang Lain Oke Oke Pembuktian Itu Mengkonfirmasi Bahwa ini Itu Tidak Tepat Itu Gampang Mas Sarip Dari Bojo Iya Iya Bojomu Banding Bojonewong Terima Ya Tidak Bojomu 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 Bojonewong Bojonewong Bojomu Terima Bojomu Ya Bojomu Enak Ini Akeh Wong Tua Yang Orang Sadar Terus Bagaimana Orang Orang Sadar Ya Pergi Obsesi Wong Tua Anak Sekolah TK Anak Si Eh Bintar Mocok Anak Dua Mocok Dua Mengangglo Mbak Wetok Mengangglo Karena Bojolan Mas Anak Dua Dileks Loh Anak Dua Anak 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 Kerumuh Apamnya Langsung Mbok Koyo Itu Loh Dek Itu Loh Lihat Si Ini Si Sudah Mandi Oke 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 Ternyata Kalau Saya Boleh Mewakili Anak Berbicara Kepada Ibu Sebagai Anak Saya Tidak Seneng Dipanding Hatiku Sakit Sakit Disini Benuk Begitu Ya Oh Ya Dia Posisi Fase Butuh Kasih Sayang Tapi Malah Di Banding Banding Ke Perlapan Berkata Bersikap Berwajah Tidak Ramah Apalagi Sampai Kasar Kepada Anak Kenapa Kalau tidak Boleh Anak Peniru Ulung Besengut Anak Melu Besengut Anak Belajar Kasar Menu Yang Tidak Boleh Dikonsumsi Oleh Anak Disini Tidak Tulis Jenengi Escoboy Menu Yang Tidak Diklipit Menu Yang Menu Yang Haram Disuguhkan Kepada Anak Namanya Escoboy Kita Bahas S Itu Adalah Sinis K Itu Kasar O Itu Omel B Itu Bentak O Meneh Olo I Intimidasi Itu Haram Yang Disuguhkan Oleh Anak Itu Adalah Pertama Sinis 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 Ngerti Sinis Sinis Wah Dia bersikap Sinis Ngerti Sinis Sinis Ya Cuma Mengungkapkan Sinis Misalnya Anak Kecil Pulang Sekolah Misalnya Mama Aku Ngambar Loh Bagus Loh Terus Anak Koyong Gono Ampe Pesawat Pesawat Atau Mungkin Kelas 1 SD Pak 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 Mobil Mobil Ini Tak Warnai Bagus Coba Lihat Hal Alah Koyong Gono Atau Bisa Bila Kosek Minggi Rosek Kosek Bapak Kerja Jadi Dia Tidak Tidak Merespon Itu Namanya Sinis Sinis Meremehkan Hasilnya Karyanya Orang Gono Boleh Kita Bersikap Sinis Bahasaku Haram Kancing Nabi Ditegur Abasa Wata Walaian Neger Sinis Kalau Wong Biasa Wong Isoran Nabi Ketemu Kalau Wong Gedenan Tidak Boleh Pertama Sinis Kedua Omel 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 Garis bawahi Ibu Ibu Kalau Dengar Ya Rasu Ibu Pula Dibu Kita 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 Omel Ini Banda Ibu Omel Itu Kita Memberi Arahan Atau Memberikan Teguran Sebenarnya Cukup Dengan Satu Kalimat Seperlunya Tapi Ini Diperbanyak Kedawa Kedawan Misalnya Anak Kecil 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 Karena Mungkin Lagi Makan Dengan Ibunya Kemudian Nyampar Gelas Atau Nyampar Makanannya Tumpah Astagfirullahaladzim Dik Kok Makanan Makanan Tumpah Tumpah Ayo Tumpah Ayo Ayo Gel Makanan Ibu Berusaha Tenangan Masak Kue Malah Diwutah Komel Komel Padahal Anak Itu Ketika Dia Menumpahkan Saja Itu Sudah Merasa Bersalahan Ditambah Seperti Itu Kenapa Orang Seperti Itu Karena Gulek Mareme Ibu Oh Oke Ini Mengaktualisasi Apa Yang Dirasakan Emosinya Padahal Sebenarnya Cukup Dan Grup Ya Nggak Bapak Yuk Kita Ambil Kita Bersihkan Selesai Nah Anak Akan Berkata Wah Ibu Kewati Antak Kira Medis Neni Aku Cepulih Orang Nah Tadi Kalau Kita Pakai Omel Tadi Inilah Yang Menghancurkan Mental Percaya Diri Anak Takut Berbuat Salah Karena Salah Itu Hukumannya Sangat Berat Kenapa Kok Berat Ya Hukuman Ati Oh Mereka Sintakan Kanggun Jibit Barangku Dengan Dhani Anak Astagfirullahaladzim Ustak Dhani Ini Balbalan Atau Dulan Itu Kejam Di Wau Yadus Yah Menit Balik Karu Tangannya Bebas Geket Lamp Tangannya Melum Saya Jadi Bayangin Pak Maksudnya Dengan Kita Misalnya Melakukan Sesuatu Seperti Itu Masuknya Ke Anak Itu Kebanyak Hal Fisik Kena Hati Kena Suara Kena Langsung Merdung Gitu Rasanya Si Anak Tidak Takut Tidak Terjadinya Nanti Berbuntut Kalau Ini Tidak Kendalikan Sikap Ini Misalnya Mas Harif Mimpin Tim Tidak 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 Berani Berkespreksi Tidak Hanya Ketendensi Kean Anak Tapi Bisa Jadi Sampai Kepada Kita Mungkin Yang Sebesar Mimpin Orang Kita Melakukan Sesuatu Kita Kerjasama Dengan Orang Berpengaruh Kan Anak Kulak Karumbok Memang Kulaan Kan Anak Tadi Di Pertama Sifat Anak Peniru Ulung Kemudian Bentak Sinis Omel Bentak Sinis Kaning Kasar 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 Kalau Keras Kalau Tegas Beda Kasar Keras Tegas Beda Tegas Itu Tidak Harus Ngotot Ngotot Tapi Misalnya Anak Misalnya Api Pinjem HP Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Kan Nadanya Sama Tidak Harus Tidak Boleh Dibilang Tidak Boleh Kok Kasar Kasar Bisa Dengan Kata Seperti Tadi Itu Ayah Ayah Biji Bagus Tidak Biasa Kasar Menyakitkan Misalnya Mas Sarip Bikin Apa Karya Pamer Kepada Mungkin Ketua Tim Organisasinya Bisa Bikin Bikin Gimana Gara Gara Dalam Arti Ini Bisa Bisa Dapat Ini Orang Ngerti Perjuangan Orang Orang Menghargai Apalagi Sampai Mengatakan Non Sew Misalnya Bodoh Dan Sebagainya Bocah Diulang Kilo Dik Lima Ditambah Papat Tambah Teluh Piro Anak Isi Belega Belegu Kilo Dik Tambah Papat Tambah Teluh Misalnya Ngajari PR Piro Lima Tambah Papat Piro Songo Songo Tambah Teluh Anak Isi Lola Lola Kilo Dik Lima Oh Iya Atau Nanti Ini Endingnya Kata kasar Muncul Apa Itu Kasar Oh Iya Umumnya Laya Bisa Mopo Ini Gak Isi Kasar Apalagi Sampai Kata Wah Ancan Bocah Bodoh Tambah Kasar Makan Kalau Di Sekolah Guru Usah Ini Dikendalikan Ini Bos Jawa Ini Sang Cangkem Lain Apa Dikandani Cangkem Coro Istilah Jawa Dicancang Supaya Mingkem Dicancang Kenalikan Pakai hati Kira-kira Itu Enggak Menyakitkan Jangan Dilepaskan Hati 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 Lati Kasar Jadi Kasar Itu Gak Bungok Bungok Gak Harus Apa Jodohnya Sikil Papan Kasar Juga Tapi Ini Juga Hal Seperti Termasuk Bagian Kasar SW KW O B Bentak 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 Ini Ketika Misalnya Menyuruh Atau Menasihati Sesuatu Melarang Pak Pak Aku Dudul Pak Atau 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 Dudul Atau 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 Kenapa Anak Kecil Itu Sebenarnya Dengan Kita Misalnya Bapak Kero Anak Anak Kero Bapak Anak Kero Ibu Umurnya Bapak Sama Ibu Cero 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 Ini Loh Tua Bapak Tua Ibu Cero 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 Ini Artinya Apa Ini Secara Umur Psikologis Ini Jara Ijau Tidak Marah Cero Sudah Sudah Kalah Power Itu Makanya Bentak Bentak Kepada Anak Inilah Yang Akan Merusak Cero Caranya Uar Umur Untuk Ngerusak Mental mental percaya diri bahkan kalau mau menyelam lagi ke beberapa pembahasan psikologi itu yang merusak kecerdasan anak saya jadi kepikiran ya Pak Tung lah terus gimana ya kan anak juga mungkin apa namanya ketika melakukan sesuatu versi kita Oh itu salah deh terus gimana caranya ya Pak Tung enggak usah di Bapak tidak mengizinkan perlu dikasih alasan rasional enggak boleh lebih bagus nadanya sama ini kan bentak itu kan terletak pada nada nada dan muka Coba kalau bentak itu diketik WA jangan di iya tak ya kata kuncinya itu adalah nada dan muka ini sekali tadi saya contohkan aku mah duluan misalnya anak SMP ya aku mah duluan sesuai lho maksudnya ahad lho koncok-koncoknya udah duluan rasa gantimu ini Bapak nggak boleh tapi gantimu ini kono-kono mangkat duluan dhulang kono duluan kalau mangkat kuih artinya untuk kurang ndak itu sarkas itu ya Iya dia letaknya dimana nada dan muka lho ya nada dan muka lebih tetap karena misalnya pangguna duluan jualan kono karungnya di duit menidikan tulang kono entuk raha berarti tura-tura paham jualan tulang kono tarung ngai duit artinya untuk kurang boleh ya boleh tapi mau tulang kono untuk pura enggak orang itu Oh berarti pengendali itu yoyo ya memang diang sepuh ya Pak ya bapak sama ibu tadi yang bisa mengendalikan ya diri sendiri kemudian nada intonasi iya maka nada dan muka itu sangat penting anak itu sangat membutuhkan nada dan muka maka bagi bapak-bapak yang anaknya itu jarang melihat nada dan muka kembalikan bapaknya ke rumahnya supaya anak itu tahu nada dan muka oh nada ini ngguyuh ini pak gue ngini ini itu itu bentak terakhir Allah Allah ketika anak berbuat salah atau pelanggaran tadi ibu atau bapak atau pak guru atau bu guru di sekolah ini juga menyebutkan kesalahan-kesalahan sebelumnya oh iya 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 jadi eleng kabel gitu ya contoh anaknya pulang sekolah sepatunya enggak ditaruh di rak terjadi hujan deras sore-sore ibu 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 astagfirullah tadi kanan kita bisa takkan dani ini di sekolah di sepatunya di sepatunya kekira dari laki sepatunya telas kayak wengi lo setelah jemur ragin tas lalu ingin malah kaos kaki mulut dicantel gini gete sebut kabel yang buri-buri orang seneng diungkap-ungkap kesalahannya diungkap-ungkap kesalahannya nah begitu di sekolah juga bisa terjadi dia anak telat misalnya yang telat namanya Tono Tono meneh iya 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 bingkannya dianggara PR Tono bingkannya diulangannya jeblok Tono bingkannya di sholat gojek Tono lakuk saja yang telat Tono Meneh iya 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 seneng Tono ini? enggak sih malah kayak saya mau memuaskan diri tadi saya jadi Tono jadi kaya benci gitu malah dendam iya dendam ya terakhir iya 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 i enggak menurut sama ibu enggak ajak ke pasar enggak tak beli ini beli ini ada di kelingan sing kemarin waktu orang tak sangoni intimidasi ya maka kalau anak itu dia juga paham itu ancam ya ancam loh itu oh iya boleh jadi ketika ini contoh aja ketika di sekolah dia juga istilahnya rebel kemudian ngancam-ngancam temennya boleh jadi efek dari dia meniru itu tadi ya Pak temen ini berarti perlu ini ya perlu dipahami mungkin kita-kita yang bagi orang tua ngomong perlu dipahami oleh Bapak Ibu guru mungkin ya Pak Tum ya Iya jadi kata-kata bagai kata yang lain kenapa Bapak Ibu dan kita mesti hati-hati karena kuncinya yang cacil lagi al-ilmu nurun Oh iya al-ilmu nurun bener-bener nurun sekolah nurun sekolah bapak nih ibu nih Pak guru bu guru atau lingkungan yang dia lihat lingkungan ya maka berkata atau bersikap berwajah tidak ramah ini atau apalagi berkata kasar ini bagian daripada penyimpangan ya nomor songo berobsesi menjadikan anak sesuai profesi tertentu tanpa mempertimbangkan keunikan anak berobsesi dulu yang terkenalnya film yang menggambarkan ini ya dari India itu Pak film ini Tridiot film Nyinggung ini dulu memang semua orang itu pengen lahir dari tentara lahir dari dokter burung saya melewis di kayak pelakat itu tentara tanpa melihat keunikan dan tidak sedikit orang tua itu kita sebagai orang tua itu sangat bagus mengarahkan anak itu sangat bagus karena itu pekerjaan orang tua jadi anak itu misalnya 0-7 kan usia usia mas usia keimanan kemudian atasnya lagi nanti adalah usia belajar atasnya lagi usia bakat usia bakat itu umur 13-an itu usia bakat atau umur 10 sudah mulai kelihatan kelas 4 SD oke dia mau dimana bakatnya nah ketika sudah melihat yaitu ini arah kesini nah maka kita melakukan observasi terus-menerus ini sebenarnya bakatnya dominan ini kita bucah ini yang melakukan kita sebagai orang tua ya Pak orang tua mengobservasi oke setelah observasinya ketemu baru kita itu gas pada bakatnya dia hmm jadi bukan kepada keinginan orang tua obsesi orang tua oke 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 cara observasinya ini Pak Tung cara observasinya bisa menggunakan virasat nah virasat itu maksudnya bukan virasat klub namanya teori virasat teori virasat itu dari keseharian anak dan pengamatan orang tua sehari-hari mana kecenderungannya ya 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 kan nanti kalau kita sampai ke bahasa tentang bakat 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 itu rukun bakat salah satunya adalah suka oh jadi mana yang dia suka kemudian se apa namanya sesulit apapun dia itu tidak nyerah di bidang itu ya 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 itu salah satunya ya Pak ya ya suka kemudian yang disukai itu bermanfaat hmm suka bisa bermanfaat dia suka karena dia bisa melakukannya dan yang dilakukan itu bermanfaat ya misalnya nguan sewu bakat ya orangnya enak tau sing mengatakan bakat tapi kalau bakat dia yang dia suka itu ternyata tidak bermanfaat itu namanya bukan bakat hobi dia suka dan bisa ya suka dan bisa tapi ramanfaat tidak bermanfaat itu jenengnya hobi hobi ngetek kedit mesti jenengnya hobi ya oh iya toh oke aaa nek suka 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 bisa suka apa jenengnya tidak suka bisa dan bermanfaat dia tidak suka tidak suka tapi dia bisa dia bisa dan bermanfaat dan bermanfaat itu namanya profesi profesi kan tidak harus dia sukai toh iya 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 betapa banyak nuan sewu misalnya supir tapi rasa seneng jadi supir iya 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 berapa banyak guru tapi jebuli ra seneng dan morti guru iya 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 rapa banyak orang yang kerja. ini iya 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 iya. lebih itu anak-anak salah jurusan tinggi ya tinggi itu salah jurusan oke sarjana pertanian gini gambar mulang TK saya punya temen itu yang buat menawa melumurung oke siap pertanian sudah pernah kerja di kantor pertanian ya perlu tani tapi keluar kenapa karena dari kecil pengen itu gambar ada yang masuk masjid ya dari Oh ini nih Oh dari Umu Afifi dari Boyolali ini Pak Tum ini saya bacakan Pak Tum ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya tadi disebutkan bahwa ada masa bermain anak lantas bagaimana jika ada anak yang mengalami gangguan perkembangan entah itu speech delay gangguan kognitif kemudian gangguan motorik dan masih banyak lagi mohon arahnya bagaimana kita melidik anak-anak yang istimewa ini atau luar biasa ini baik Ibu Umu Afifi ya modan Allah di memberikan keberkahan amin jadi memang kembali kepada poin yang sebelumnya masing-masing anak itu memiliki sifat salah satunya adalah unik ya tapi galingan si beduh Oh ya unikan unik artinya yang masing-masing anak memiliki ciri khas sendiri-sendiri nah langkah pertama sebagai orangtua adalah sini kata kunci sebagai orangtua adalah menerima dengan senang hati penuh rasa syukur apa yang Allah berikan Allah titipkan oke ya karena yang Allah titipkan adalah yang terbaik jadi yang terbaik contoh misalnya ketemu model-model anak ya yang yang mungkin kita sebut dengan anak memiliki keistimewaan Oh ya setiap anak eh yang tadi anak-anak istimewa itu dia memiliki keistimewaan tersendiri ya Nah yang paling tahu keistimewaannya siapa yang pertama yang mengetahui tanda-tandanya adalah orangtua itu sendiri ya ya Nah misalnya ketemu anak tadi yang bisa jadi dia speak delay tapi bisa jadi ingatannya dia kuat Oh oke ya 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 contoh aja contoh aja saya ketemu-ketemu kalau kemarin yang saya nyontoknya kan Steven Hawking iya ya tokoh dunia ya saya contoh menceritakan ini sing enak waning sekitar solatiko ya lagi enak urasa sebut jeneng ya tapi sebut yura popo yura usalai ada mbah siapa ini ya ya sebuti mbah dan Pakde kalau saya nebuti Pakde ya Pakde ini satu keluarga satu keluarga ya ini tunanitra sejak kecil Oh oke nah ini dia kan termasuk juga istimewa kan ya ya sekarang misalnya gimana orang mau mendidik nih tunanitra nggak bisa nggak bisa lihat tapi ternyata ketika dia disekolahkan kan kalau di temanku nggak ada sekolah untuk tunanitra jadi training betul di training betul untuk bisa komunikasi untuk macem-macem bisa dan hari hari ini yang ini Pakde dan Budi ini anak suami istri termasuk mbah juga sama tunanitra ya itu dia nyumbang yang demak iso dewe Oh masalah masalah aku menyebar nyumbangnya demak jadi apri pun Budi nyumbangnya ya aku mau aku tahu dengan pasar kalau yang perpatan gelawan terus aku melu angkutan umum langkutan solatiku aku ngebis nge-bis 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 takon istrikan kayaknya aku mede-bis laku melakuk nerono ya aku reti Oh masalah ya bisa ngerti ya jadi kalau ada tamu yang sudah pernah datang ke rumahnya beliau misalnya saya itu ya ya saya Assalamualaikum saya Assalamualaikum dia ketemu satu kali bisa ngerti mau gue mastumidi gitu ya nanti datang lagi orang disebut jenengnya jadi dia denger suaranya satu kali seperti kita lihat orang bahkan kita kadang ketemu sekali enggak enggak inget wajah ya dia ketemu suaranya satu kali dia lihat suaranya itu dia bisa mengenali jadi ketemu 100 orang kok ilengkab eh jenengnya ya ini ngerengkak-kereng kan sekarang memang pijat untuk anak dan ibu oh ya itu pelanggan disana ngantri ngantri itu oke tak kenalkan yang kena madum bruduk ronok wakurau ngenalkan yang kocok-kocok saya pernah datang pagi-pagi itu anak saya ngantri bijet ya kan ya dia minta wedang anaknya jelok wedang harus minta wedang terus itu kondol jupotnya namastu midi nengjeru nengjeru kewi aku segaya wedang kain yang tremos gelasnya jiko neng lemari rak nomor luruh wiklas resep tapi itu nyata bisa dibuktikan oke oke ini salah satu ini dan ada beberapa anak yang luar biasa bisa jadi dia hafalannya bisa jadi dia fisiknya oke fisiknya bisa jadi dia mengecat contoh speed delay ya speed delay kan dimulut kan iya tapi digerak enggak tahu bisa jadi bisa jadi bisa jadi nanti di observasi itu apakah dia ahli di mekanik atau apa kan gitu oke saya ketemu yang kita minjemi Gria Tartila 2a itu iya puterannya non sewu kan itu juga enggak ini tuh kurang lancar bukan speed delay lagi kalau dia udah enggak memang enggak ada suaranya kan gitu nanti dia punya bengkel last masa Allah di fisiknya dia bisa jadi setiap apa namanya ada kekurangan disitu juga ada kelebihan yang Allah titipkan kepada dia tinggal bagaimana observasi nah mesti observasi ini kalau dengan bertanya seperti ini tidak bisa selesai detail ya jadi ketemu atau mungkin di sekitar sana ada ahli-ahli yang bisa mengarahkan itu jadi ke kalau di apa namanya di tempat konsultan palah anak-anak itu kan ada di sana bisa dikonsulingkan itu jadi setiapnya ini karena ada beberapa juga temen punyanya sekolah yang untuk anak-anak memiliki keistimewaan keistimewaan ini kayak boleh-boleh sambil membantu menyimpulkan ini karena kan kita juga ngerambiang ya Pak Tunggung karena tidak tidak masih tidak langsung gitu ya tetapi maksudnya adalah menyimpulkannya saya bayangkan tadi observasinya adalah pertama tadi pertama kita bersyukur dulu itu seperti titipan dari Allah itu yang terbaik yang kedua observasinya akhirnya ya kita melihatnya jangan di kelemahannya tetapi kita cari kelebihannya dimana gitu kita ada kesulitan mencari kelebihannya kita datang ke yang apa namanya punya ilmunya gitu ya karena biasanya biasanya ini untuk motivasi ya orangtua yang mendapatkan titipan itu biasanya dan karena fokus harus kepada kelemahannya Oh anakku yang ini anak itu goku rakoyong ini Oh oke oke gitu jadi tetap tetap semangat ya Insyaallah tetap Bismillah Bismillah pokoknya dimulai dengan Bismillah Bismillah apa-apa kita kita kembali ke laptop yang nampungnya setelah jika ultimatum ya nah poin sepuluh ini poin sepuluh yang paling rame contoh poin sepuluh apa menitipkan anak pada orang lain atau lembaga atau birding school di waktu kecil kecuali orangtua wafat atau ada udut agak ini agak tepi-tepi durang ini pembahasan image menitipkan anak pada orang lain atau lembaga atau birding school ini hampir mayoritas ibu-ibu hari ini Oke ibu-ibu hari ini mayoritas karir kenapa hari ini karir setelah ibu-ibu kuliah ibu-ibu itu persepsi suami dan persepsi orangtuanya lagu kewis tak kuliah ke nek radinggo iman iman ilmu nih padahal ilmu itu dikulak untuk mengelola aset yang paling besar aset yang paling besar apa ibu-ibu anak turun mobil bisa di jolke anak bisa orang kok yorono konotasi nah disitu oke nah kenapa ini tidak dianggap sebagai penyalahgunaan atau penyimpangan karena anak itu butuh bermain ya bermain yang punya dengan emosi lu kan di TK juga banyak main di tempat penintiman juga banyak mainan tapi ternyata sekali psikologis yang dibutuhkan mainan anak itu bukan mainan yang dimaksud yang di persepsikan oleh orang tua orang tua persepsi mereka main ya juga banyak lego enak macam-macam yang dibutuhkan ya main irungnya pak nih kuda-kuda yang dibutuhkan maka kalau sekarang seperti ini banyak terjadi ya istighfar tapi enak karena sekarang orang ini hampir tidak bisa dihindari sekarang ya entah yang kerja kantor kerja pabrik karena sekarang hampir semua ibu-ibu itu karir karir ya makni kerja mbok nih kerja itu anaknya iso melumbah nih iso melu rewangi iso melu deker nah macem-macem nah melu mbah nih ya rapati tepat wong mbah nih kewis repot malah tambahkan ngompeni cucu ya 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 jadi ini bahaya malah kita dibucak duroko wong mbah nih kewis itu malah dititipi bucak melu sing nomor luruh mau wiyo bisa jadi berbahaya ya itu karena niru toh percuma toh ini bapaknya dokter mbok nih S2 itu anaknya titipi sih apa ART ngejijak ngegim jijak singgaraura ya itu kan monggo daji apa copypasternya niru kepada siapa yang paling dekat gitu nah disana ya nah kalau pun harus dititipkan ke deker minimal dekernya yang paham ini tadi konsep pendidikan enak sehingga terkurangilah apa semua itu potensi potensi penyimpangannya ya terkurang oke lanjut yang nomor 11 menggunakan metode orang dewasa orang dewasa dalam mendidik anak iya ya jadi orang dewasa itu orang dewasa anak itu anak cara komunikasi orang dewasa cara komunikasi orang dewasa cara komunikasi anak adalah anak ini tidak sedikit dipraktekan oleh rumah dan sekolah-sekolah bahasanya pakai bahasa orang tua gayanya gayanya orang tua oh tidak sedikit ada beda ya masih komunikasi ke anak ke yang dewasa oke oke berarti kita yang ngomong harus ngalah menyesuaikan ibaratnya pengen ngomong karucah paut ya itu sebaiknya kita jongkok atau kita berludut datar secara fisik ya Pak secara fisik maka fisik aja harus datar apalagi sing non-fisik suara gaya bicara gaya bicara pilihan bahasa terutamanya oh iya karena orang tua penuh keteraturan iya sudah terlatih contoh Pak Tung kalau yang pilihan bahasa eh apa pemilihan bahasa tadi Pak Tung pemilihan bahasa misalnya ya misalnya orang tua mendidik anak itu di kalau bangun tidur itu segera rapikan tempat tidur habis rapikan tempat tidur itu baru ke kepan kemarin di setelah ke kamar mandi itu bersihkan kamarnya ya setelah ini teg 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 macem ya 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 itu kan bagus tuh bagus tapi harus pelan pelan karena orang tua mensete jenengi tangi turut dirasui gendek rapi yang orang tua oh anak kecil kan kalau masih anak jadi yang dihindari jangan sampai anak ini menjadi disiplin tapi karena ketakutan disiplin tapi karena dia sebagai robot karena apa bisa jadi nanti akan ditinggalkan disiplinnya itu karena bukan datang dari hati lah menumbuhkan anak bahwasanya Oh bangun tidur kamar saya itu kalau rapi itu indah sehat itu ya ya itu kan lama kan untuk menyadarkan anak itu nah disitu jadi hal-hal yang orangtua itu keteraturan jenengi sini orangtua yang mau meja mau coba buku ya ya nulis itu sangat belajar itu loh ayah udah belikan kamu meja belajar oke oke gitu anak kecil kan belajar harus gitu anak kecil belajar berhitung enek gedang dicuil-cuil enek gedang ini loh ya ya nah misalnya gedangnya proroli siji-siji satu dua tiga empat lima gedangnya ada berapa ya bentar ya satu dua tiga empat lima ya yang orangtua belajar berita apa tulis moco buku dalamnya beda-beda ya contoh-contohnya ngono siap-siap-siap boleh cari contoh yang lain Hai nah yang 12 terlalu terkonsentrasi pada perbaikan kekurangan anak oke di fokusnya pada kekurangan anak ya bukan pada kelebihan oke ini berarti analogi ngasah kapak kemarin itu ya Pak Tung ngasah kapak kemarin ya memang kapak harus diasa nanti ada umur itu urutannya ada apa namanya masa karakter iman masa karakter belajar masa karakter bakat ya iman belajar bakat urut-urutannya dan anak ini memiliki karakter berkembang anak mesti berkembang ya ya itu Masya Allah ya ada fasennya ada tekniknya enak urut-urutannya ada urut-urutannya wajib tahu nih berarti ya wajib-wajib tahu subscribe dulu berarti Masya Allah siap Pak Tung sampai 12 atau ini Pak Tung? 12 ya yang kok contohnya kayak di wilian itu Oke siap Masya Allah mungkin Pak Tung ada closing statement untuk hari ini atau spil-spil minggu depan band sahabat-sahabat wah menunggu ya untuk hari ini aja jadi hari ini memang orang tua kita itu salah itu boleh oke salah itu boleh karena kita memang al-insan mahalul khotok wanisyan ya tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang yang insaf jadi kalau kita misalnya kok ada yang kurang pas dalam mendidik anak ya kita belajar agar kita berubah untuk menjadi lebih baik siap mantap terima kasih banyak Pak Tung berarti kita ketemu lagi di episode berikutnya Insya Allah ngomong 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 soal ngomong reak